Intro Bagi kebanyakan wanita Indonesia, memiliki kulit wajah yang putih adalah dambaan. Berbagai cara pun ditempuh, salah satunya dengan menggunakan krim pemutih wajah. Saat ini krim pemutih wajah banyak dijumpai di pasaran, kosmetik yang satu ini hadir dengan berbagai merek dan harga. Namun bagi para wanita mesti hati-hati dalam memilih krim pemutih wajah karena tidak semua krim pemutih yang dijual di pasaran aman untuk digunakan. Ada beberapa produk krim pemutih yang mengandung bahan kimia yang justru bisa merusak kesehatan kulit. Dari fisiknya, krim pemutih yang berbahaya tersebut dapat kita identifikasi dari fisiknya. Untuk mengetahui lebih jauh tentang krim wajah yang berbahaya, berikut ini ciri-ciri yang perlu diketahui. 1. Tidak ada izin BPOM pada kemasannya jika mendapati produk krim pemutih wajah yang tidak mencantumkan nomor izin BPOM pada kemasannya berarti krim tersebut ilegal dan diragukan keamanannya. Namun jangan mudah percaya juga dengan nomor BPOM yang tertera di kemasan produk karena bisa saja hal tersebut dipalsukan oleh produsen yang nakal. Untuk mengetahui kalau nomor BPOM yang tertera asli atau tidak, Anda dapat mengeek nomor tersebut di situs resmi BPOM. 2. Bau menyengat krim yang mengandung Mercury biasanya mempunyai bau logam yang menyengat. Untuk menutupi bau logam tersebut biasanya produsen nakal akan memberi parfum yang cukup banyak untuk menyamarkan bau logam dari Mercury. Mercury atau HGI Raksa adalah zat yang sangat beracun dan bersifat karsinogenik. 3. Krim tidak tercampur rata dan lengket. Krim pemutih wajah yang berbahaya biasanya lengket. Hal itu terjadi karena dalam proses pembuatan krim tersebut dicampur dengan beda. Selain itu saat digunakan krim tersebut akan terasa lengket. Kadang jika didiamkan dalam waktu yang cukup lama bagian padat dengan bagian yang berminyak akan terpisah. 4. Warnanya mengkilap seciri lainnya yaitu bisa dilihat dari warna. Krim yang berbahaya berwarna putih mengkilap seperti mutiara atau kuning mencolok. Pewarna yang digunakan pada krim tersebut adalah pewarna yang berbahaya untuk tubuh. 5. Terasa panas dan perih di kulit krim wajah berbahaya biasanya tidak nyaman saat dipakai. Saat digunakan dapat menimbulkan rasa perih bahkan gatal kalau reaksi ini terjadi segera hentikan pemakaian. 6. Kulit merah saat terkena sinar matahari akibat penggunaan krim wajah berbahaya, kulit akan terasa perih dan sakit saat terkena paparan sinar matahari dan terlihat memerah. Hal ini terjadi karena lapisan kulit yang melindungi kita telah rusak oleh bahan-bahan kimia yang terkandung dalam krim pemutih. 7. Hasilnya kulit tampak putih pucat krim wajah yang berbahaya akan memberikan efek kulit putih yang pucat bahkan sampai keabu-abuan karena terkikisnya jaringan kulit oleh bahan mercuri. Sedangkan kulit putih yang normal cerah dan tidak pucat. 8. Hasil cepat terlihat sesuatu yang normal pasti butuh proses setahap demi setahap. Sesuatu yang didapatkan dengan cepat atau instan biasanya kurang baik. Begitu pula dengan krim pemutih wajah biasanya akan memberikan efek putih yang cepat, namun Anda jangan merasa senang dulu. Hal tersebut malah lebih berbahaya. Krim yang memberikan efek putih dalam waktu singkat dalam hitungan hari bisa dipastikan mengandung mercury ataupun hidroquinone. Wajah yang terlalu lama terkena mercury akan terkelupas bagian luar sehingga nampak putih. Kulit pun akan rusak terkikis dan menjadi sangat tipis. 9. Ketergantungan jika saat memakai krim wajah akan terlihat putih bersih namun setelah pemakaian dihentikan pada wajah akan muali tumbuh bintik-bintik, kemerahan bahkan berwarna hitam. Itu artinya kulit Anda ketergantungan, jauhi krim yang membuat kulit Anda ketergantungan karena bisa dipastikan kandungannya berbahaya. Itulah sembilan ciri-ciri krim pemutih wajah yang berbahaya. Setelah mengetahui ciri-ciri di atas, para wanita harus lebih teliti dan hati-hati dalam memilih krim pemutih wajah. Terima kasih telah menonton!